Ketika Scar melihat Simba kembali ke negeri Singa untuk merebut kekuasaannya, ia pun memfitnah Simba di hadapan kawanan Singa bahwa Simbalah yang telah membunuh Mufasa. Dengan perasaan tertekan, Simba pun mengakuinya di depan ibu dan kawanan Singa lainnya. Scar pun meneriaki Simba sebagai pembunuh dan menentang keras Simba diangkat sebagai raja. Karena terus didesak ke ujung tebing, Simba pun tergelincir dan hampir terjatuh. Beruntung ia masih bisa berpegangan pada ujung batu. Di saat yang sama, petir menyambar sebuah pohon lapuk dan menyebabkan kebakaran. Melihat Simba yang kesulitan naik ke atas, mengingatkan Scar saat ia menjatuhkan Mufasa. Dan kali ini, Scar kembali mengulangi perbuatannya itu pada Simba. Ia menancapkan kuku-kukunya pada Simba. Scar pun membisikkan ke telinga Simba bahwa ialah yang telah membunuh Mufasa. Mendengar pernyataan itu, seketika Simba menggigit jenggot Scar dan membuatnya bisa naik ke atas. Simba sangat marah mengetahui Scar tega mencelakai ayahnya. Merasa terpojok, Scar menyuruh Yena menyerang Simba.